Ulatnya mulai sudah menguning Tanda-tanda bahwa dia sudah terkena Terkena apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita lakukan penyeprayan Untuk mengatasi serangan ulat Biar segera habis dan segera kita lakukan Perawatan di tanaman bawang berah kita Untuk melakukan pemupukan Karena sudah waktunya sebenarnya Jadi ulat ini harus segera kita atasi Minimal kita kurangi Sehingga tidak mengganggu proses Pemasukan nutrisi yang akan kita masukkan Karena Kalau kita mau memasukkan nutrisi Ataupun pemupukan Sebisa mungkin kondisi tanaman sudah Sehat Dalam artian tidak ada gangguan serangan ulat Maupun gangguan serangan jamur Kita harus segera melakukan Proses pemupukan bisa segera kita lakukan Karena hari ini sudah 15 HST Segera kita masukkan saja Karena kondisinya seperti ini Daunnya Kurang begitu kokoh Kaku sebenarnya Cuma kurang besar Untuk itu Makanya perlu Memasukkan nutrisi Lagi dalam 2 hari ini Kelihatannya Kondisi hujan sudah mulai berkurang Kayaknya sangat ideal untuk kita lakukan pemupukan Karena Kalau bisa Memupukan Satu Usahakan kondisi tanaman sehat Kedua Cuaca memungkinkan Maksudnya untuk hari ini Hujannya Sudah mulai berkurang Itu waktu yang sangat ideal untuk kita lakukan pemupukan Kalaupun masih ada hujan banyak Ya kita sabar dulu ya Tunggu kondisi Memungkinkan Ketika kondisi Jawa hujan Agak berkurang Nah permasalahan kita hari ini adalah Di serangan ulat Makanya kita Selesaikan segera dengan Insektisida yang akan kita masukkan pada kesempatan kali ini Nah Insektisida yang kita masukkan adalah ini Siantraniliprol Siantraniliprol 220 gram dan Luvenural 200 gram per liter 200, 200, 400 Grup 28 sama 15 28 itu adalah Dari golongan diamida Merupakan sarup Racun sarap Yang menyerang di inti sarap Insek Ulat Sehingga ulat kita Ulatnya akan mati Karena Terjadi kejang-kejang Sarapnya tidak terkontrol Akhirnya mati Terus Yang kemudian Yang kedua Racun Racun pertumbuhan Itu adalah fungsinya untuk Menghambat Pergantian kulit Sehingga Ketika kulit itu Waktunya ganti Ataupun kulit waktunya Mekar Itu tidak Bisa bekerja secara optimal Sehingga Ketika kulitnya tidak bisa ganti Tidak bisa Mengikuti perkembangan dari Tubuh ulat Akhirnya ulat akan mati Itu cara kerja dari Kedua bahan aktif Yang ada di dalam Insektisida kita Yang akan kita masukkan Itu Penggabungan dari dua Mode tindakan ini Saya kira Ini akan Mudah untuk melatasi Adanya serangan ulat Untuk dosisnya berapa Untuk dosis 5 mili Cukup 5 mili Saja dosis terendah Itu Walaupun ada serangan Yang Lumayan Parah Bisa kita Lati Dosis 10 mili Oke Kita lakukan Sekarang Panyam protan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tadi Saya tinggal Yang lain Murusi padi Papan padi Papan Puri tanah Sekitar 2 jam Nah Setelah 2 jam penyemprotan Ini tadi saya tandai Itu ada banyak ulat Saya tembloki Pakai tanah Ini jalan Coba ya Coba Melihat Hasil dari semprotan Kita 2 jam Itu ada efek Atau tidak Nah Coba ya Ini Nah ini ulatnya Mulai menguning Geret-geretannya Dia sudah tidak makan Ini Ada lagi Mulanya sudah Tidak mau Anugerak ya Tuh Diam-diam saja Kalau kena ulat Kita Kalau semprot Dengan Bahan aktif Dari Gulengadiamida Khususnya Yang siantraniliprol Kalau tanaman Eh Kalau ulat itu Belum resisten Dalam Waktu 3 jam Itu sudah ada Reaksinya Ini tadi Sekitar 2 jam Kalau tidak 2 jam Itu sudah Mulai terlihat Ulatnya Mulai menguning Badannya Kulitnya itu Jadi Kita lihat saja Nanti Ataupun Besok Gimana Perkembangan Dari Serangan Ulat Di tanaman Bawang merah Kita Oke Sekian dulu Kagambayu Kita lanjutkan Lagi Aktifitas Yang lain Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh odox Ber tampan Terima Men 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 Cheryl Men